Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Bayu Laksana Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penyakit diare Oke di depan saya sudah ada obat diapet ya jamu untuk diare Namun sebelum membahas mengenai obat jamu ini ya Kita mencoba membahas mengenai penyebab-penyebab diare Diare adalah frekuensi buang air besar 3 kali sehari atau lebih Dan biasanya cair ya Menurut WHO itu 3 kali sehari bahkan lebih Kemudian disertai perut pulas, nyeri Kemudian bisa menyebabkan dehidrasi karena banyak mengeluarkan cairan Penyebabnya sendiri bermacam-macam ya Bisa karena bakteri seperti Escherichia coli, Salmonella dan sebagainya Bisa juga karena makanan-makanan pedas ya Terutama di Indonesia ya suka makan pedas terlalu berlebihan Sehingga menyebabkan perut sakit dan diare Kemudian makanan yang cenderung asam Kemudian minuman kemasan Ya yang terlalu keras mengandung banyak soda Mengandung bahan-bahan pengawet ya yang tinggi Yang dapat menyebabkan perut merasa sakit dan menyebabkan diare ya Jadi di depan saya sudah ada diabet Jadi ini jamu ya Ini harganya cukup terjangkut dan mudah didapatkan di warung-warung ya Ini juga beberapa kali memperoleh top brand ya Karena memang selain harganya terjangkut juga memang kualitasnya cukup baik ya Diproduksi oleh Soho ya Diabet kapsul untuk mentret ya Untuk pengobatan ya Kalau diare itu kalau diapotik bisa menggunakan Ini biasanya antibiotik Kemudian obat diare Kalau ini berbahan jamu ya Jadi bahan-bahannya sendiri ini ada 4 ya Bahannya seperti daun jambu biji Rimpang kunyit buah mojekling dan kulit buah D5 Diabet adalah obat herbal terstandar yang telah terbukti secara ilmiah Melalui uji praklinik berkhasiat untuk membantu mengurangi frekuensi buang air besar Untuk dosisnya sendiri 2x2 kapsul sehari dan bisa diminum hingga 4 kapsul sekaligus Sudah ada izin dari POM ya Kemudian Izin PPOMnya Pemhatai 192-300-781 Peringatannya tidak boleh diberikan kepada anak-anak di bawah 5 tahun Dan harus minum oralid ya Jadi oralid sendiri adalah campuran garam Anda bisa mencampurkan setengah sendok teh garam dengan 6-8 sendok teh gula pasir ya Dicampur dengan sekitar 1 liter Kemudian diminumkan ya Agar tujuannya pemberian oralid adalah Agar tidak Dehidrasi ya Kemudian Tubuh menjadi Tidak kekurangan cairan ya Oke diabet untuk kandungan yang pertama yaitu daun jambu biji ya Daun jambu biji secara tradisional dan turun-temurun sudah dipercaya dapat mengurangi ataupun mengobati diaret dan sakit perut Mengapa? Karena daun jambu biji ini memiliki banyak kandungan flavonoid ya Terutama quercetin yang dapat digunakan sebagai anti-diare Jadi bisa membunuh bakteri-bakteri yang menyebabkan munculnya diare Senyawa tanin juga bermanfaat untuk sebagai jat yang bisa mengurangi kontraksi usus ya Secara berlebihan Biasanya kalau perut sakit ya dan diare biasanya gerak usus akan lebih cepat dari biasanya Seperti itu Maka dengan hasil dari daun jambu biji tersebut dapat mengurangi gerak usus secara berlebihan Jadi senyawa aktif dalam daun jambu biji ini dapat membunuh bakteria terutama acryacolid dan salmonella yang bisa menyebabkan diare Kemudian untuk bahan yang kedua adalah rimpang kunyit ya Kunyit banyak tumbuh di semak-semak ya Di kebun-kebun di samping rumah Karena mudah sekali tumbuh ya Jadi selain harganya murah Ini juga sangat diandalkan untuk mengobati penyakit ya Atau gangguan pada pencernaan yang menyebabkan diare Kunyit mengandung senyawa aktif yang bernama kurkumin ya Yang sangat bermanfaat untuk membunuh bakteri ya Yang masuk karena makanan ataupun penyebab lainnya Jadi memang dari dulu sudah dipercaya untuk mengobati sakit perut ya Karena mengandung senyawa yang sangat baik bagi tubuh Kunyit sudah biasa digunakan sebagai jamu tradisional Dan bermanfaat karena memiliki antioksidan, antiinflamasi, antimikroba, dan antibakteri ya Yang dapat bermanfaat bagi tubuh Anda Kemudian bahan yang ketiga adalah buah mojokling Mojokling juga bermanfaat ya untuk meredakan diare Kemudian yang terakhir adalah kulit buah D5 Jadi beberapa penelitian menunjukkan bahwa kulit buah D5 memiliki sifat antibakteri ya Antiinflamasi dan antivirus ya Karena bagian tersebut dapat secara aktif Mengeliminir ataupun meredakan penyakit diare ya Ya jadi bahan-bahan tadi ada pada diabet ya Empat bahan alami Lalu untuk tambahan ya Tips agar diare cepat reda Yang pertama jangan lupa hindari makanan-makanan pedas terlebih dahulu Kemudian hindari atau kurangi makanan yang asam ya Kemudian hindari makanan yang banyak mengandung gas ya Mungkin seperti nangka, durian, ataupun bahan-bahan yang mengandung bahan-pengawet yang tinggi ya Lalu untuk agar cepat sembuh Anda juga bisa Meminum air kelapa muda ya Karena baik bagi tubuh ya Mengandung elektrolit yang Baik bagi Tubuh ya Terutama ketika diare Agar cepat sembuh ya Karena air kelapa muda itu bisa sebagai Pertolongan ya Karena keracunan dan Terutama karena salah makan ya Makan yang terlalu berlipian Sehingga perus sakit bisa Disembuhkan dengan air kelapa Kemudian Anda juga bisa Minum ya Minum teh manis Ya Agar Tubuh Tidak terlalu lemah Seperti itu Oke itu ya review kali ini tentang Diapet ya Yang diproduksi oleh Soho Semoga Info tadi bermanfaat Mengenai Penyebab diare Kemudian obat ya Ini contoh Obat diapet Yang jamu Ini sudah cukup terbukti Dan manjur Kemudian Hal-hal yang perlu dihindari Selama penyembuhan Diare ya Oke semoga info Tadi bermanfaat bagi Anda Bagi Anda yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Channel ini Semoga bermanfaat Semoga hari Anda Tetap menyenangkan Dimudahkan rezeki Dimudahkan segala urusan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya